Partai Gerindra Pasaman Barat melakukan pendaftaran bakal calon legislatifnya ke KPU Pasaman Barat pada Minggu Siang. Pendaftaran bacalik Gerindra ini menjadi yang paling meriah selama tahapan pendaftaran di KPU Kabupaten Pasaman Barat. Pasalnya sebanyak seratusan anggota partai dan simpatisan melakukan pawai mobil yang diiringi dengan penampilan kesenian tambu otasa dari kantor DPC Gerindra menuju kantor KPU. Ketua DPC Partai Gerindra Pasaman Barat, Erianto, yang juga Ketua DPRD Pasaman Barat menyampaikan, ada 40 bacalik Partai Gerindra dari 5 dapil yang didaftarkan pada kesempatan tersebut. Gerindra pas para petargetkan menjadi partai pemenang dalam pemilu 2024 mendatang dengan target 10 kursi, sehingga mampu mempertahankan posisi sebagai pimpinan DPRD Pasaman Barat. Dari ini kami dari Partai Gerindra Pasaman Barat datang ke KPUB Kabupaten Pasaman Barat, mendatarkan bakal calon anggota legislatif DPRD Pasaman Barat sebanyak 40 orang. Alhamdulillah setelah diberikasi oleh KPUB Kabupaten Pasaman Barat, dinyatakan bahwasannya berkas yang kami daftarkan di KPUB dinyatakan lengkap. Tentu ini kami mengucapkan terima kasih kepada LO, pada kawan-kawan sekretariat Gerindra, DPRD Pasaman Barat, dan juga teristimewa kepada calon anggota, bakal calon anggota legislatif DPRD Pasaman Barat dari Partai Gerindra. Setelah dilakukan pemeriksaan berkas bacalek, KPUB Pasaman Barat menyatakan berkas yang diajukan DPRD Pasaman Barat sudah diterima dan dinyatakan lengkap.